Warga di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jenazah ayah dan anak dalam kondisi sudah membusuk. Awalnya warga mencium aroma bau menyengat dari dalam rumah. Setelah diperiksa, warga menemukan jenazah seorang pria bersama anak balitanya. Di saat bersamaan warga juga menemukan istri korban sedang duduk di sofa rumah, diduga istri kobran dalam kondisi trauma. Kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sementara istri korban dan seorang anak lainnya juga dibawa untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini penyebab kematian kedua korban masih diselidiki. Dari hasil otopsi, Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Arief Wahyono menyatakan kedua jenazah diduga sudah mencari. Meninggal dunia lebih dari satu hari. Selain otopsi, tim dokter juga akan melakukan uji laboratorium forensik dengan mengambil sampel organ tubuh guna memastikan penyebab kematian keduanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!